Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali di channel Yazid Hybrid Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya mau membuat tutorial Bagaimana cara upgrade Frameware repeater Totolink EX200 Jadi Pada video kali ini Saya mau memberikan Cara bagaimana Upgrade firmware repeater Totolink EX200 Jadi fungsinya Adalah Akar lebih stabil Ini yang paling penting Totolink EX200 Oke langsung saja Kalian hubungkan Repeater Totolink Pada stop kontak listrik Kalian bisa lihat ini Hubungkan Hingga warna Pada sistem Ini berwarna biru Berkedip Warna biru berkedip ya Untuk extendnya Warnanya Tidak ada Jadi mati posisi extendnya Jadi apabila Muncul warna Kalian tunggu Hingga Satu warna Satu warna saja Yang berkedip Untuk bagian sistem Ini sudah terhubung Pada listrik ya Kalian bisa lihat Sudah terhubung Jadi Sekali lagi Saya jelaskan Ini adalah Cara upgrade Frameware repeater Totolink EX200 Dengan kecepatan Maksimum 300 Mbps Fungsinya apa Yang pasti agar Lebih stabil Oke setelah Terhubung Untuk repeater Totolink Kalian hubungkan Laptop Kalian Koneksinya Hubungkan dengan Totolink tadi Yang sudah terhubung Disini kalian bisa lihat Ini No internet No internet Tidak ada internet Sudah saya hubungkan Dengan Totolink EX200 Lalu kalian buka browser Masukkan alamat IP nya Kalian bisa lihat 192.168.0.154 Langsung enter Oke kalian disini Bisa lihat Untuk Status Ini sudah masuk Di tampilan home ya Tampilan awal Settingan Totolink Saran saya Gunakan Laptop Atau PC Agar lebih mudah Dipahami Disini kalian Bisa lihat Untuk Versi Frameware Versi Frameware 523C 6781 523C 6781 Karena nanti Karena nanti Di kolom deskripsi Kalian bisa undo File-file nya Kalian undo Lalu kalian extract Disini sudah saya jadikan Satu Kalian Bisa pilih Ada tiga file Terus Kalian pilih Yang mana Untuk yang Paling terbaru Adalah ini 523C 7200 Ini yang paling baru Jadi nanti Saya ambil yang ini Untuk Frameware nya Setelah kalian Masuk Lalu Masuk ke Management Kalian masuk Ke Management Lalu pilih Upgrade Frameware Disini Kalian bisa Lihat Ini Ini versi Yang terpasang Saat ini Totolink Saya Maksud saya Frameware Yang ada Di Totolink Saya Saat ini Itu versinya Ini 523C 6781 Kalian bisa Lihat Pada bagian Belakangnya 6781 Lalu File yang Sudah Kalian Undo Kalian Extract Saya Pilih Ini Karena Ini Yang Paling Baru Oke Muncul Folder Hasil Extrakan Kalian Buka Disini Disini Ada File 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 Ini Oke Selanjutnya Adalah Kalian Pilih Select File Dimana Kalian Simpan Ini Tadi Hasil Extrakan Versinya 7200 Kalian Pilih File 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 Formatnya .web Langsung Open Oke Langsung Klik Upgrade Oke Status Berjalan Kalian Bisa Lihat Loading Loading Berjalan Lalu Pada Indikator Totolink Masih Tetap Biru Berkedip Kalian Bisa Lihat Ini Ada Keterangan Upgrade Firmware Please Wait Beberapa Second Kalian Tunggu Karena Otomatis Totolink Akan Merestart Ini Kalian Bisa Lihat Proses Restart Untuk Totolink Untuk Lampu Extend Berkedip Tadi Berwarna Kuning Sebentar Ini Kalian Kalian Bisa Lihat Sekarang Posisinya Sudah Mati Untuk Sistem Totol Para Biru Biru Tidak Berkedip Kalian Tunggu Prosesnya Jangan Lupa Buat Kalian Semua Apabila Video Ini Bermanfaat Hit Subscribe Like Dan Comment Apabila Ada Pertanyaan Proses Berjalan Hampir Finish Oke Sudah Selesai Posisi Totolink Sudah Jalan Lagi Berkedip Warna Biru Oke Ini Juga Loading Internya Pasti Berganti Oke Saya Coba Hubungkan Lagi Ketotolink EX200 Untuk Koneksi Wifi Jadi Kalian Undo File-file Yang Ada Di Kolom Deskripsi Lalu Kalian Extract Cara Ini Paling Mudah Fungsinya Apa Fungsinya Agar Lebih Stabil Yang Pasti Lebih Stabil Karena Terkadang Sering Terkendala Untuk Pada Waktu Menghubungkan Totolink Proses Penghubungan Itu Agak Sering Terkendala Oke Kalian Bisa Lihat Statusnya Ini Versinya Sudah Berubah Frameware Versinya Sudah Berubah Versi 523C 7200 Oke Sampai Disini Sudah Jelas Lalu Untuk Kelanjutannya Kalian Bisa Setting Repeater Pada Video Sebelumnya Kalian Bisa Set Ulang Oke Sampai Disini Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Jangan Lupa Klik Subscribe Like Share Dan Comment Apabila Ada Pertanyaan Dan Yang Pasti Mengaktifkan Lonceng Karena Saya Akan Terus Membuat Video Video Tutorial Yang Bermanfaat Buat Kalian Semua Oke Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Bermanfaatuh 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 Terima kasih.